Hari ini aku mau beresin kasur dan bantal aku sekalian dicuci Halo 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 semuanya Mau nyuci kasur, bantal, guling, dan karpet aku Karena aku gak punya keahlian buat nyuci bantal dan guling sendiri Terus aku emang gak punya alat-alat kebersihan khusus kayak vakum Makanya aku manggilin jasa bersih-bersih Nih kalian bisa lihat sendiri betapa kuning dan kotornya bantal guling aku Dari awal ngekos belum pernah dicuci dong Berarti kurang lebih setahun Ya lo juruk banget ya Nah ini abang-abangnya lagi prepare alatnya Tuh itu juga ada bahan-bahan untuk ngebersihin bantal guling kasur dan karpet aku Yang pertama bantalnya disemprotin sama cairan khusus Terus dilanjutin ini aku gak tau tapi mungkin kayaknya divakum ya gak sih Terus disemprot lagi sampe 2 kali gak tuh disemprotnya Aku gak tau fungsinya buat apa Tapi mungkin yang pasti ini tuh buat ngebersihin kuman-kuman atau kotoran yang ada di dalamnya Terus lanjut divakum lagi Dan ternyata 3 kali ini diolesin sama cairan-cairan khusus Ini tuh pengerjaannya pengeringan 70% Jadi bisa dibantu dijemur sama cahaya matahari langsung Atau sama kipas angin Bantal dan guling udah beres Sekarang lanjut mau ngebersihin karpet Kalo untuk karpet ini aku bersihin pake dry cleaning Jadi kayak cuman divakum doang Tapi tenang aja ini juga bakalan bersih Eh aku lupa sampe belum ngasih tau Untuk pengerjaan ini tuh aku pake jasa dari Hagia Cleaner Ini ada di area Jabodetabek Kalian bisa cek Instagram dan TikToknya aja Selain ngebersihin kasur, bantal guling, dan karpet Mereka juga bisa ngebersihin dapur, apartemen, kantor kalian Inflobilanjutnya cek IGnya aja ya Dan ini adalah hasil kotoran-kotoran dari kasur, bantal guling, dan karpet aku Padahal untuk kasurnya kehitung baru loh Belum ada sebulan udah kotor gini Apalagi kasur yang udah lama gak dibersihin Pasti kotor banget Makasih ya Hagia Cleaner udah bantu ngebersihin barang-barang aku Karena kasurnya cuman di dry cleaning Jadi ini udah bisa dipasang spray Yaudah kita sekalian beresin juga Yaudah deh temen-temen Untuk beberes hari ini segini aja Thank you so much for watching And see you on the next video Bye